Hai sahabat TV semuanya, apa kabar? Pastinya luar biasa sehat ya, syukurlah kalau begitu. Sekarang juita TV mau menceritakan kisah Amarjet sada pembunuh berantai yang termudah. Wow, yang termudah ya sahabat TV. Iyalah sada pembunuh berantai termudah di dunia yaitu Amarjet. Usianya 8 tahun saat pertama kali melakukan pembunuhan pada seorang bayi. Usianya 8 bulan sekilas tanpa kelihatan bocah kebanyakan. Tapi siapa sangka dia memiliki naruri seorang pembunuh. Kala itu bayi itu bernama Gusbo yang merupakan tetangga desa Musahari Bahawanfur di Bengkusalai. Nepal dititipkan oleh ibunya karena ibunya sedang bekerja di semua sekolah. Jadi terpaksa ya sahabat TV, anaknya ditinggalkan karena orang tuanya harus pergi kerja ke sekolah. Amarjet juga menjalani sekolah dasar nas di sana. Tertidur pulas. Ini dianya tertidur ya sahabat TV. Jadi dia tertidurnya udah kayak puas banget. Udah kayak mimpi-mimpi ini. Ketika para guru sibuk mengurusi anak-anak yang lain, Amarjet memutuskan untuk membawa bayi tersebut ke sebuah lapangan di dekat sekolahnya. Selanjutnya dia mengaku membawa bayi itu ke sana karena dia yakin tidak ada siapapun yang akan mendengarkan dia menangis. Bahkan tidak ada orang yang mau mendengarkan dia menangis bahkan tidak ada yang mau melihat. Merenunglah sendiri ya sahabat TV. Kemudian tanpa alasan yang jelas, pocah lelaki itu secara kejam memukul bayi itu. Wah dipukulinya sahabat TV. Bayi yang tidak bersalah dipukulinya sehingga bayi tersebut tewas. Sangat serem banget ya sahabat TV untuk menyembunyikan perbuatannya Amarjet menyembunyikan jasad atau mayatnya menggunakan dedaunan. Wah ditutupinya ya sahabat TV. Mayat dari Fusbo ini tutupinya pakai dedaunan. Daun apapun itu campur daun pisang, daun peladi dan lain-lain-lain lah ya sahabat TV. Jadi mendapati sang bayi hilang di sekolah. Ibu Fusbo. Ibu Fusbo. Histaris dan panik. Panik dia. Mengetahui jika Amarjet juga berada di sekolah yang sama. Jadi dia sangat dicerigai seperti ini. Ia lantas menuduknya sebagai tersangka. Saat polisi tiba di tempat kejadian tersebut, Amarjet mengaku kepada polisi telah melakukan aksi kriminal. Orang-orang termenceng melantaran melihat Amarjet. Ekspresinya tersenyum, merasa tidak bersalah sama sekali. Amarjet ini tersenyum bahkan meminta biskuit. Ujar seorang kepolisialisi lebih tertuju saat mengetahui jika Fusbo merupakan korban ketiga dari Amarjet. Itulah mengapa Ibu Fusbo langsung menuduhnya sebagai pelaku. Insting Amarjet telah ada sejak tahun sebelumnya. Ya. Saat ini membunuh Amarjet telah ada sejak 1 tahun sebelumnya. Korban yang pertama adalah seorang bayi tetangganya. Yang tak lain adalah seorang sepukunya sendiri. Yang ketika itu masih berusia 6 bulan. Keluarganya tidak melapor sama sekali ke polisi. Karena keluarganya tidak mau Amarjet itu masuk ke dalam penjara atau menjadi telantar. Mereka menganggap insiden itu hanyalah sebuah kecelakaan. Dia menganggap insiden itu sebuah kecelakaan seperti itu. Tapi tak lama kemudian Amarjet kembali melakukan pembunuhan sadis. Kali ini adalah korban dari kekuatan Amarjet adalah adiknya sendiri. Adik kandungnya sendiri. Yang baru berusia 8 bulan. Pihak yang berwenang kemudian menemukan Amarjet. Ternyata memiliki gangguan jiwa. Inilah sebuah kondisi psikologi yang membuatnya berlaku sadis. Papar seorang analisis psikologis karena usianya masih tidak di bawah umur. Amarjet diletakkan dalam sebuah lembaga khusus anak-anak yang berusia 18 tahun ke bawah. Sehingga saat ini belum ada kabar yang terbaru daripada Amarjet. Namun dalam sebuah laman website The Post Morfem Post Amarjet berada kini di sebuah penampungan. Harapannya agar Amarjet terus menerus mendapatkan perawatan atas kondisi kejiwaannya. Wow dia lah dia melakukan yang terbaik ya sahabat tibi. Wow berarti dia nya itu gak ada melakukan perbuatan kalau dia nya itu gak ada tahap-tahap atau interaksi daripada yang lain ya sahabat tibi. Ya dia sendiri lah seperti kita lah. Kita membuat diri kita baik ya kita sendiri. Membuat kita sakit ya kita sendiri. Makanya kita selalu optimis ya sahabat tibi. Penyesalan datang pada akhir. Ya Amarjet ini menyesal. Dan dia melakukan perbuatan yang sangat sadis itu di kemudian hari. Ya kalau kita simak dari cerita awal, tengah hingga akhir. Maunya kita itu ambil hikmahnya ya sahabat tibi. Sebelum kita berbuat, kita berpikir dulu. Oke? Oke. Terima kasih sahabat tibi. Sampai jumpa di cerita juta berikutnya. Dadah!